Halo Sobat BP Momen konyol penuh emosi terjadi di lanjutan Japan Open 2022 Laga yang mempertemukan Anders Antonsen dan Kenta Nishimoto di partai semifinal ini dipenuhi aksi kontroversi Di laga ini, Motil Denmark harusnya bisa berbicara banyak Alasannya karena Antonsen unggul head-to-head 72 atas Nishimoto Apalagi aksi comeback Antonsen saat tertinggal tiga angka di poin 14-17 di game pertama sungguh luar biasa Sayangnya, Antonsen yang duluan menyentuh game poin melebar balik kena tikung akibat servis triki yang dilakukan Nishimoto Trik ini benar-benar merusak mental Antonsen Dan puncaknya terjadi di momen game poin untuk Jepang Antonsen tampak melakukan selebrasi karena servis Nishimoto jatuh di luar garis Namun, Ampair menganggap jagoan Denmark ini masih belum siap Makanya, poin untuk Antonsen dibatalkan Saat rally diulang, Antonsen akhirnya kalah Setelah pengembaliannya melebar keluar lapangan Namun, kontroversi belum terjadi saat di sini ya, Sobat BP Barulah di game kedua setelah Antonsen dibat frustasi karena tertinggal 4-11 di jeda interval Tapi, masih tertinggal jauh, Antonsen masih mampu keluar dari tekanan dan berbalik unggul 15-14 Sayang, sungguh sayang Juara World Tour Finals 2020 ini lagi dan lagi kembali kena tikung dan membuat emosinya semakin memuncak Fokus Antonsen akhirnya benar-benar buyar Saat Nishimoto kembali melakukan servisnya yang cukup tricky Antonsen merasa, wakil Jepang ini memukul kok setia belum siap Namun, jika diperhatikan dengan seksama, posisi tangan Antonsen yang berada di atas Menandakan ia sudah siap menerima serve Well, karena aksinya ini, Antonsen akhirnya kena kartu kuning karena dianggap menunda permainan Di momen match point, lagi dan lagi Nishimoto menggunakan servis pamungkasnya Untungnya, wasit kali ini memberikan servis fart untuk wakil Jepang ini Pada akhirnya, unforced error yang dilakukan Antonsen membuatnya tersingkir di bawah semifinal Nah, gimana pendapat kalian Sobat BP Tentang servis tricky ala Kentan Nishimoto Legal atau ilegal nih? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya